Jadi sebelum tidur dan piang, ya Allah saya bangunkan jam mampak, jam tiga, saya mau seolah-olah tidurnya itu ibadah, kemudian dengan makan, ya Allah saya makan biar bisa buat, buat baik, melaporkan lain, membantu, ya Allah saya ternyata di sini agar bisa melaporkan lain itu, cara makan kebaikan, jadi tidak ada waktu atau pekerjaan yang sia-sia, bahkan yang istirahat, kalau belum dapat silam sakit dan kain lah, Baiklah itu tidur sebentar di siat hari agar malamnya bisa beribadah dengan maksimal, itu namanya Gairullah, masih ada anak yang seperti itu? Udah, menyianyakan waktu itu lebih berbahaya daripada kemarin, karena menyianyakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirah, sedangkan kematian hanya memutuskan kamu dari dunia dan penduduknya, ini menurut ibn al-lambu, Setiap waktu dengan isi Satu dengan mengajak kebaikan Yang kedua dengan Menyeru kepada Allah Yang tersebut mengingatkan tentang Allah Yang terlepas memotivasi atau mengajak orang lain Dan kita untuk taafkan Allah Dengan anak-anak istri Dengan Allah sebagai orang-orang Jangan asyik sendiri Mudah-mudahan manfaatnya Kita tutup dengan berdoa